Mereka hendak pergi ke suatu daerah bersama-sama, namun tidak lama kemudian cuaca berubah. Ah? Hujan? Benar, kelihatannya semakin deras. Sebaiknya cepat kita berteduh. Ayo! Hei, coba lihat. Sepertinya di sana ada sebuah gua. Ayo cepat kita ke sana. Oh iya, benar. Ayo! Ayo cepat! Sebaiknya kita menunggu di sini sampai hujannya reda. Benar. Aku juga berpikir begitu. Tiba-tiba, sebuah patut besar menutupi pintu buku. suara apalagi itu biar aku lihat ya Allah apa yang telah terjadi batu itu menutup pintu gua ayo kita dorong iya ayo bismillahirrohmanirrohim 1,2,3 1,2,3 ayo dorong aduh berat sekali batu ini luar biasa beratnya walaupun berat tapi kita harus mencobanya kita harus keluar astagfirullah batu apa ini tidak bergeser sedikitpun kita terjebak coba lihat disana disana ada celah lihatlah hmm celah sekecil itu ah tikus saja sulit melewatinya apalagi kita ya ampun lalu siapa yang akan menolong kita tidak mungkin ada tempat ini kan jauh dari rumah penduduk kalau sudah begini apalagi yang harus kita lakukan ya Allah apa salahku mengapa engkau berikan musimah ini kepada aku ya Allah ya Allah kami punya keluarga bagaimana nasib keluarga kami kalau kami mati disini ya Allah ketiga pemuda itu demikian sedih dan ketakutan rasa putus asa menyelimuti mereka terus apa yang mereka lakukan bagaimana mereka bisa keluar mereka pun kebingungan tenaga mereka sudah habis sampai akhirnya hanya Allah dan amal baik kita lah yang akan menolong kita saudaraku iya kau benar hanya Allah dan amal baik lah yang akan menolong kita nah teman-teman bagaimana kalau masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal kebaikan yang pernah kita lakukan iya kita pasti pernah melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah baiklah ayo kita mulai semoga saja kita berhasil mereka mulai mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah mereka lakukan yang benar-benar ikhlas karena Allah sambil terus berzikir ya Allah aku mempunyai orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan karena cinta kasih sayangku kepada mereka aku urus segala keperluan mereka namun pada suatu malam aku terlambat pulang ke rumah saat aku datang ternyata ibu belum sempat meminum susunya dan ibu sudah tertidur pulas ah ibu sudah tertidur ibu tidurnya nyenyak sekali biarlah sebaiknya aku tunggu saja sampai ibu terbangun ah anakku masih disini berarti semalaman dia menungguku meminum susu yang telah dibuatnya ya Allah aku riduh padanya ya Allah kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari riduhmu maka selamatkanlah kami alhamdulillah batu itu bergeser tapi celahnya masih terlalu kecil aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya baiklah sekarang giliranku untuk berdoa ya Allah aku pernah mencintai seorang wanita suatu saat dia datang padaku untuk meminjam uang lalu aku memintanya lebih dahulu dia melayani ku berbuat dosa namun saat perbuatan dosa itu akan terjadi takutlah pada Allah dan janganlah kau lakukan kecuali dengan jalan yang benar bukan kaya di perbuatan yang dimurkai Allah aku tidak boleh melakukannya aku harus pergi sekarang ya Allah yang maha mengetahui aku telah meninggalkan wanita itu meski sebenarnya aku mencintainya ya Allah kalau aku melakukannya karena aku benar-benar takut padamu ya Allah aku mohon keluarkanlah aku dari gua ini ya Allah Alhamdulillah sulit tidak bisa masih terlalu sempit tidak cukup untuk badan kita semua sekarang tinggal kau harapan kami agar kita bisa keluar dari sini berdo'alah ya Allah waktu itu aku pernah mempekerjakan beberapa orang nah kalian berbarislah dengan tertib Mahmud ini upahmu terima kasih banyak pak Hasan terima kasih pak Yasir ini upahmu terima kasih pak terima kasih nah Mahmuddin ini upahmu dan terakhir Zaid terima kasih pak tapi saya yang terakhir jadi kau orang yang terakhir kemana Zaid apakah kau melihatnya maaf tidak pak sejak tadi pagi aku tidak melihatnya kenapa dia tidak mau mengambil upahnya ya kalau begitu baiklah biar ku simpan upahnya terima kasih pak maaf Tuhan maaf Tuhan ada seseorang yang ingin bertemu Tuhan baiklah suruh dia kemari bukankah kau waktu itu pernah bekerja padaku benar Tuhan saya Zaid ya ya aku ingat kau Zaid lalu kemana kau selama ini aku selalu mencarimu maaf Tuhan saat itu saya sedang tertimpa musibah sehingga saya tidak bisa mengambil upah saya Tuhan oh tapi saat ini saya sedang membutuhkan uang Tuhan apakah saya bisa mengambilnya sekarang oh tentu saja uang itu kan sudah menjadi hakmu nah inilah upahmu yang dulu kau tidak sempat mengambilnya dari upahmu aku membelikan dua ekor kambing kemudian kambing itu berkembang biak hingga sebanyaknya maka seluruh kambing ini adalah milikmu sebanyak ini semuanya Tuhan tidak bercanda kan aku tidak bercanda sungguh ini semua milikmu subhanallah terima kasih Tuhan ya Allah jika semua itu aku lakukan hanya untuk mencari ridomu maka selamatkanlah kami dari tempat ini subhanallah Alhamdulillah kita bebas kita bebas kita bebas Allah terima kasih terima kasih Terima kasih.